Bandar Lompung Bersatu, Bandar Lompung Kota Kita Bandar Lompung adalah ibu kota Provinsi Lompung. Bandar Lompung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera, menjadikan Bandar Lompung strategis dalam hal perekonomian. Lokasinya yang strategis menjadikan Bandar Lompung potensial bagi para investor dari dalam maupun luar negeri. 26 Februari 2021, Kota Bandar Lompung mencatatkan sejarah baru. Pertama kali dalam sejarah, Kota Bandar Lompung dipimpin oleh wali kota perempuan. Hajah Eva Duyana dan Deddy Amarullah resmi dilantik setelah memenangkan pemilihan wali kota 9 Desember 2020. Sejak dipimpin oleh wali kota Bandar Lompung, Eva Duyana, Kota Bandar Lompung terus maju dan berkembang pesat. Berbagai program pro rakyat nyata dirasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bunda mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lompung yang sudah mengamanahi Bunda Eva sebagai wali kota. Walaupun kendalanya banyak sekali, sudah menang, banyak sekali gini-gininya. Makanya Bunda tekat dalam hati Bunda Eva. Bunda Eva setelah dilantik, Bunda akan bekerja keras. Apa yang diamanakan kepada masyarakat ke Bunda Eva akan buktikan bahwa Bunda Eva bisa bekerja dengan baik. Itu malam-malam tuh ceritanya. Bunda ingin apa yang harus Bunda kerjakan awal, Bunda kerja harus bikin gebrakan. Gimana caranya masyarakat tahu bahwa Bunda Eva ini bisa bekerja. Akhirnya Bunda panggil teman-teman dari PU, juga dari Kominfo, BBBD, juga Bunda panggil. Itu Bunda bilang, camat-camat bunda panggil. Bunda bilang sama mereka bahwa Jumat besok Bunda akan melakukan gerbek sungai. Mereka nanyakan gerbek sungai ini seperti apa, Bunda? Nah Bunda bilang, gerbek sungai itu kita membersihkan semua sungai yang ada di Kota Bandar Lampung secara bertahap. Nanti sungai-sungai ini akan kita keruh dan juga akan kita rapihkan supaya aliran sungai ke muaranya itu bisa berjalan dengan baik. Dalam mengentaskan banjir di Kota Bandar Lampung, di bulan pertama menjabat, Wali Kota Eva Duwiana menggagas program gerbek sungai. Setiap hari, tim berkeliling kota melakukan normalisasi sungai yang sudah mengalami pendangkalan. Setelah melakukan normalisasi sungai, Wali Kota Eva Duwiana juga fokus terhadap pembangunan trotoar yang ramah pejalan kaki. Masih di tahun yang sama, Eva memperbaiki trotoar di sepanjang jalan pangeran Emir Emdur. Belebahnya ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 menjadi perhatian Wali Kota Eva Duwiana. Setelah dilantik, Eva langsung tancap gas, mendorong agar ekonomi bangkit dengan cara menyediakan fasilitas berjualan bagi para pelaku UMKM. Melatih pemasaran digital bagi pelaku UMKM dan menyediakan pinjaman tanpa bunga. Kini, perlahan tapi pasti, UMKM Kota Bandar Lampung maju dan berkembang. Kalau masalah UMKM, Alhamdulillah kita kan sudah punya sentralnya sekarang, Taman Bung Karno. Dan Bunda berharap UMKM ini dengan bantuan pinjaman tanpa bunga, yang dilakukan oleh pemerintah yang kita sudah bekerja sama dengan BUMM, dengan bang-bang diri, dan juga nanti insya Allah Bunda akan bekerja sama dengan bang-bang lain. dan Bunda memberikan kesempatan kepada siapapun penggiat UMKM supaya melaksanakan segala usahanya di Kota Bandar Lampung. Apalagi, kita ini banyak hotel-hotel besar, dan Bunda Eva sudah ngomong sama hotel-hotel besar. Dan Bunda terima kasih kepada hotel-hotel besar. Waktu pelaksanaan NU, kita kerja sama yang baik. Kita punya UMKM yang ada di hotel-hotel tempat transis dari semua kontingen dari luar dari Provinsi Lampung. Dan ini kerjasamanya luar biasa berhasil. Nah, nanti ke depan Bunda juga minta tolong kepada semua hotel yang ada di Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan UMKM kita supaya mereka bisa ada galerinya di hotel-hotel yang ada di tempat kita. Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Duyana konsen dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Satgas mulai dari tingkat kelurahan dikerahkan dalam mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan. Tak hanya itu, vaksinasi terus digencarkan. Selain menyediakan 31 puskesmas dan 1 rumah sakit sebagai lokasi vaksinasi, Wali Kota Eva Duyana juga memberikan layanan vaksinasi di pasar-pasar tradisional, mall, pondok-pondok pesantren, dan pusat-pusat keramaian lainnya. Alhamdulillah untuk masalah vaksinasi kita sudah terbaik dan juga bunda berterima kasih kepada seluruh masyarakat pergiat usaha yang selalu apa yang kami lakukan di lapangan itu Mereka dengan lapang dada ya menerima kami. Walaupun ada 1, 2, 3 yang memang kadang-kadang tidak mau. Tapi itu selalu kita informasikan kepada mereka bahwa vaksinasi ini adalah itian terakhir untuk memberikan imun kita yang terbaik kepada diri kita. Nah kalau vaksinasi ini sudah masuk dalam tubuh, walaupun kita terpapar insya Allah imun kita sudah ada di badan kita dan walaupun kita terpapar insya Allah pertahanan tubuh kita sudah luar biasa. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan secara masif memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Sejarah membuktikan, jika sebuah kota membangun sebuah infrastruktur secara cepat dan berkualitas, maka akan membuat kemajuan yang begitu besar di sebuah kota tersebut. Infrastruktur menurut Bunda Eva merupakan urat nadi dalam perputaran ekonomi di kota Bandar Lampung. Untuk sekarang ini 2022, Bunda Eva akan fokus untuk masalah grenasel. Dan Bunda Eva juga sudah banyak koordinasi dengan PU, juga tim-tim yang ada di kota Bandar Lampung untuk mengecekkan gimana caranya supaya grenasel yang ada di kota Bandar Lampung semua merata. Dan Bunda bilang nanti pelaksanaan Maret nanti kalau bisa semua kecamatan bisa melaksanakan. Dan semua yang namanya jalan-jalan kota, yang pusat-pusatnya kota terlebih dahulu harus kita lakukan. Supaya gimana kalau dari perkotaan yang dulu kita lakukan, baru tingkat kecamatan, kelurahan, insya Allah. Ini semuanya bisa kita lakukan. Makanya Bunda minta kerjasama dari masyarakat kota Bandar Lampung, kalau nanti pelaksanaan kita membangun grenasel, tolong dipantau baik-baik. Tapi Bunda Eva yakin, dengan nanti grenasel bagus, semuanya bagus, dan tidak ada, insya Allah tidak ada lagi banjir lagi. Memberikan layanan pendidikan bagi semua masyarakat, masyarakat merupakan salah satu implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan, masyarakat terhindar dari kebodohan. Di masa pandemi, Wali Kota Eva Duyana fokus dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, berintelektual, dan berkarakter. Selain gratis bagi warga belum mampu, Wali Kota juga memberikan bantuan berupa buku, tas, sepatu, dan juga baju. Yang memang warga Bandar Lampung, yang nilainya bagus, ini akan kita dapatkan beasiswa. Jadi mereka masuk, langsung kita berikan beasiswa, dan nanti kalau mereka selesai, harus mengabdi lagi ke Kota Bandar Lampung. Nah, ini tidak lain supaya Kota Bandar Lampung punya tenaga-tenaga ahli yang luar biasa. Apalagi Buna Eva juga untuk tenaga medis akan kita sekolahkan, supaya mereka ambil spesialis. Apalagi kita kan memang rencana dibantu oleh BUMN, Masalah Rumah Sakit Jantung dan Otak, tapi dengan saran itu tadi harus kembali lagi ke Kota Bandar Lampung. Nanti kita akan mengajukan kontraknya. Penghargaan yang diraih Wali Kota Eva Duyana di tahun 2021, di antaranya, Riset dan Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia dari Institut Teknologi Bandung, Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan, Panelis Konvensi Perempuan Indonesia dari Tribun Network, Komitmen Kemajuan Pendidikan di Kota Bandar Lampung dari PGRI Bandar Lampung, Dedikasi, Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 dari Kupas Tuntas Group, Kepala Daerah Terbaik Penggerak UMKM dari SKH Pilar, Dukungan dan Bantuan Vaksinasi bagi ASN WBP dari Kementerian Hukum dan HAM, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peran dan Kontribusi dalam Membina dan Mendukung BUMN dari Majalah Top Bisnis, Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak RTH Kalpataru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Adi Karsamadia dari ITERA, Kota Layak Anak Peringkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memiliki tubuh yang sehat merupakan keinginan setiap manusia, Tapi apa jadinya bila sakit dan tidak memiliki biaya untuk berobat? Di tangan Wali Kota Eva Dubiana, Program Berobat dan Melahirkan Gratis yang selama ini telah berjalan 10 tahun dilanjutkan. Warga hanya menunjukkan KTP dan bebas berobat di rumah sakit swasta maupun pemerintah. Dalam mengembangkan layanan kesehatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menjejaki kerjasama dengan Kementerian BUMN, Membangun Rumah Sakit Otak dan Jantung. Buna mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Yang sudah memberikan kepercayaan untuk Kota Bandar Lampung, Dengan akan dididikannya rumah sakit jantung dan otak, Ini satu penghargaan bagi kami warga Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Di tahun 2021, Wali Kota Eva Dubiana melanjutkan Program Bedah Rumah. Ada 105 rumah yang tersebar di 4 kecamatan yang dilakukan perbaikan. Waktu zamannya Bunda Eva banyak sekali kegiatan yang direfocusing Untuk masalah pandemi COVID-19. Tapi Bunda berterima kasih semua OPD, Semua jajaran pemerintahan dari RT, Sampai kelurahan, kecamatan, Sampai semua OPD yang bidang fungsinya masing-masing, Asisten, sekda, Semua bekerja keras bersama masyarakat, Untuk melakukan program-program yang Bunda suguhkan. Ini penguruh Bunda prestasi yang luar biasa, Maka Bunda selalu berdoa ya Allah, Terima kasih apa yang Bunda lakukan, Program-program yang Bunda suguhkan kepada masyarakat, Semua OPD, Semua berjalan dengan baik. Dan yang lain ini adalah kolaborasinya yang bagus, Antara Bunda Eva, Pak Deddy Amrullah, Dan juga teman-teman yang lain. Dan Bunda Eva berharap kepada semuanya, OPD tetap melakukan pekerjaan melalui foksinya masing-masing. Fokus, Lakukan fokus sesuai foksinya masing-masing. Kalau fokus, insyaAllah. Sampai jumpa di video selanjutnya.